Cepet-cepet aja sampe disana, tapi bukan berarti ngebut Nah disini terlihat ya, Starla dan Arya berada di dalam satu mobil Dan tentunya disini seneng banget ya si Aryanya Kemudian si Starla kan minta cepet-cepet supaya sampai ketujuan Nah disini si Arya langsung ngebut Dan rupa-rupanya si Starla marah Jadi si Arya bingung dong, ini si Starla kan maunya cepet-cepet biar cepet sampai Tapi gak boleh ngebut, ayo gimana coba Dan disini ada adegan yang romantis ya, rim mendadak gitu Dan si Starla pun sampai terjatuh ke pelukan Arya So sweet kan? Sementara itu disini kita melihat ya, Ayu telah berhasil kabur dari sekapan Ayumi Dan kita lihat juga ya, nampaknya disini Ayumi sedang berduaan dengan Niko Wah enak banget dia ya Kemudian disini Niko mengatakan kepada Ayumi bahwa dirinya sekarang sedang memikirkan Ayu Ya karena si Niko ini gak tau ya keberadaan Ayu ada dimana Tentunya Niko kepikiran Waduh, apalagi ini dengan Arya nih ya Kayaknya banyak banget ini cewek-cewek yang nempel sama Arya Ini gara-gara udah lah yudah kali ya Dan melihat si cewek ini ngelendot-ngelendot terus ke Arya Ya tentunya si Starla jeles banget ya Tentunya jeles campur marah ya Apaan si Arya ini kok kayak gini banget sih ya Saya disekap sama Ayumi Wow, ternyata disini Ayu berhasil menelpon Niko dan dia mengabarkan bahwa dia tadinya disekap oleh Ayumi Dan tentunya mendengar kabar itu si Niko kaget banget Waduh, waduh, gawat nih ketahuan nih Ayumi Bisa gawat nih hubungan mereka bakalan putus kalau seperti ini jadinya ya Ternyata beneran ya si Badut Ancol yang kemarin kesasar itu adalah Pak Ben Nah disini Pak Ben memang berusaha untuk mendekati Starla lagi Namun Starlanya gak mau ya Disini nampaknya Starla tuh udah capek Udah sering banget dikecewain laki-laki Pokoknya udah capek banget dan gak mau lagi mengenal laki-laki Kemudian disini Pak Arya memperkenalkan istrinya itu kepada perempuan tadi Namun si Starla ini malah mengatakan bahwa mereka adalah istri yang mau bercerai Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan cinta Setelah cinta jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus sinetronku Terima kasih semuanya, bye bye